Dalam video ini kita akan tes kemampuan dari hape Itel S23 Pro Jadi setelah kita bandingkan dengan hape yang mirip-mirip Ternyata performanya itu hampir setara dari Xiaomi Pocho M3 Pro 5G Assalamualaikum Sobat VizTV Dalam video ini kita akan review performa dari hape Itel S23 Plus Jadi perbedaan paling terlihat adalah di fiturnya Dimana S23 biasa itu tidak ada fitur auto brightness Jadi di S23 Plus ada fitur brightnessnya Dan ini dia spesifikasi lengkapnya Jadi Sobat bisa lihat sendiri ya Terutama di bagian front camera 32MP ditambah flashnya Dan untuk rear kameranya 50MP Untuk OSnya menggunakan Itel S23 Dan di video sebelumnya kita sudah tes game-game yang lumayan berat Seperti Genshin Impact Untuk review foto dan video dari kamera depan Kemudian kamera belakang ini kita sudah siapkan video terpisah Karena nanti kita detail banget ya bahasnya ya Jadi untuk kali ini kita hanya bahas fitur dan performa dari hape Itel S23 ini Sebenarnya kalau kamera boba nya ini terlalu besar sih Kalau bagi saya sedikit lebih kecil pasti lebih imut Dan untuk bagian pinggirnya yang saya suka adalah lengkungannya ini loh Terkesan apa ya namanya mewah gitu ya Walaupun hape nya cuma lucu tandaan Dan ada fitur yang membuat kita bisa mengoperasikan dengan posisi horizontal dan vertikal Jadi ini bisa berguna kalau kalian misalkan ada tugas mengetik gitu ya Tinggal ditambahkan keyboard aja jadi lebih enak kerjanya Untuk tampilan home screennya sudah cukup rapi bagus ya Dan jika kita mau masuk ke menunya itu caranya gampang Tinggal ditarik aja ke atas dan semua dari aplikasinya sobat bisa lihat disini ya Ada ABCD juga tinggal di klik Untuk spesifikasi RAM bawahnya sebenarnya 8GB Tapi bisa diperluas lagi menjadi 8GB lagi Totalnya adalah 16GB Itu ngebantu banget sih kalau kita butuh main game dan multitasking Dan untuk SIM cardnya ini cukup unik ya Biasanya kan panjang SIM card 1 dan 2 Tapi ini depan belakang gitu ya Entah gimana kalau kita masukin dua-duanya Caranya apakah jatuh apa enggak gitu ya Oke Kemudian untuk test speednya ini sangat bagus ya wifi nya Jadi bisa hampir 100 mbps karena memang speed saya 100 mbps Kemudian untuk unggahnya juga sesuai dengan kecepatan internet saya Kita tes di speed test google juga hasilnya sama bisa tembus 90an mbps Dan ini berarti dia bisa mencapai 100 mbps Kemudian untuk benchmarknya Ini mirip banget sama Poco M3 5G yang pro ya Oke jadi disini artinya HPnya memang spesifikasi mesinnya itu Di harga 2-2,5 jutaan Tapi secara kelebihan yang diberikan oleh S23 Plus ini Dengan layarnya dan internalnya yang lega banget gitu ya Layarnya melengkung Olit itu enggak ada lagi saingannya Cuman punya S23 Plus ini Oke jadi ini sedikit cuplikan sekilas kemarin Waktu kita nge-review game ya Main PUBG lancar banget Gak ada kendala otomatis Free Fire juga lancar dong Kemudian untuk Mobile Legends ini kita bisa mendapatkan High Rate FPSnya lebih tinggi gitu ya Jadi enak mainnya nyaman Bener-bener lancar banget Kemudian untuk Genshin Impact Untuk FPS ini berasa sekitar 25 fps sampai 30 fps ya Sayangnya kita disini enggak punya FPS counter gitu Untuk menentukan berapa FPSnya Kalau kita tambah aplikasi takutnya berat Malah kita enggak bisa dapet FPS yang sesungguhnya gitu Oke jadi itu dia hasil dari performa S23 Plus ini Yang menurut saya cukup layak dan bagus banget di harga segini gitu Bagi sobat yang mau beli link pembeliannya ada di deskripsi video Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, dan komen Sampai jumpa kembali Salam Sobat VizTV Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton